Halo adik-adik, pertemuan kita kali ini akan membahas bab statistika atau bab data. Di sini sudah tersedia soal, diketahui tabel frekuensi, cara pergi ke sekolah. Ada yang caranya dengan jalan kaki, dengan naik angkutan umum, dengan naik sepeda, dan dengan antarjemput. Jumlah siswanya yang jalan kaki ada 15, yang naik angkutan umum ada 35, yang naik sepeda ada 10, dan yang naik jemputan antarjemput maksudnya ada 20. Yang ditanyakan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Oke, kita bahas sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan tempat untuk membuat diagram batangnya ya. Kita buat garis tegak dan garis mendatar. Untuk garis tegaknya ini, jumlah siswanya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kita buat kelipatan 5. Dan ini caranya, ini jalan kaki, angkutan, umum, sepeda, jemputan. Yang jalan kaki, yang jalan kaki 15, kita luruskan dengan yang 15 ya. Yang naik angkutan umum 35, kita luruskan dengan yang 35. Yang naik sepeda, 10, kita luruskan dengan yang 10. Yang naik sepeda, 10, kita luruskan dengan yang 10. Dan yang jemputan, 20, kita luruskan dengan yang 20. Boleh kita kasih tanda, ya, supaya jelas itu luruskan dengan angka berapanya. Diagram batangnya juga boleh dikasih warna. Boleh dibiarkan tanpa warna. Oke, faham? Oke, kalau sudah faham, saya akhiri. Selamat belajar. Sub indo by broth3rmax